2 bulan yang lalu ini masih tunas kecil dan sekarang sudah sebesar ini ini penggaris 30 cm sudah lebih dari 30 cm untuk batangnya hanya dalam waktu 2 bulan saja 9,5 cm ini ukuran yang cukup besar lumayan bisa anda bandingkan jika anda punya air white di rumah berapa cm Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa kembali di kebun tetangga channel kali ini saya mau berbagi cara bagaimana saya merawat entrobium bagaimana pemupukannya agar cepat pertumbuhannya bunganya besar dan ini lumayan cepat pertumbuhannya 2 bulan yang lalu ini masih tunas kecil dan sekarang sudah sebesar ini ini penggaris 30 cm sudah lebih dari 30 cm untuk batangnya hanya dalam waktu 2 bulan saja bagaimana cara menumbukannya biar cepat besar dan berbunga juga saya bagikan disini caranya ya mudah-mudahan bermanfaat dan ini juga pemupukannya lumayan ini air white bunganya lumayan besar ini 9,5 cm diameter bunganya bagaimana bisa seperti ini kita bagikan caranya di video ini mudah-mudahan bermanfaat jangan lupa di tekan dulu tombol subscribe-nya buat yang belum subscribe mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman yang hobi anggrek dan ingin menanam dendrobium dengan cara yang cepat tumbuh bisa dilakukan dengan cara yang seperti ini saya seperti ini ya kalau dari sedling biasanya untuk pembungaan mulai belajar berbunga dia di usia 1 tahun dari sedling kalau dari sedling itu pun belum maksimal ya belum maksimal pembungaan baru belajar berbunga dan untuk stabil pembungaannya biasanya di 2 tahun di usia 2 tahun baru dia mulai stabil pembungaannya kalau setahun pertama itu bunganya gampang rontok karena akhirnya masih muda kalau yang ini ini sudah 2 kali berbunga yang satu sebelah sini ini pertama nanam ini sedang berbunga ya kondisinya berbunga habis bunga keluar tunas yang ini berbunga lagi di sini dan ketika dia berbunga sudah mulai tumbuh spike tumbuh tunas ini 2 bulan yang lalu ini bunganya masih ada ini tangkainya saya polinasi sudah saya sering akut untuk anggrek yang ini untuk jenis ini terutama untuk anggrek ini jadi bisa dilihat di video-video saya sebelumnya saya upload yang ini tanggal 9 Desember dan sekarang awal Februari tanggal 3 Februari jadi sekitar 2 bulan kurang lebih 2 bulan juga kurang sih sudah sebesar ini ini penggaris 30 cm penggaris 30 cm sudah lebih dari 30 cm tingginya batangnya juga lumayan lebih besar dari sebelumnya ini gampang kalau untuk anggrek begini yang penting di agro klimat kalau pemupukan itu nomor 2 dalam merawat anggrek itu pupuk nomor 2 ya tanpa pupuk pun anggrek masih bisa hidup yang penting itu agro klimat agro klimat itu apa agro klimat untuk anggrek itu meliputi kelembaban suhu dan sirkulasi udara itu sangat penting untuk pertumbuhan anggrek dan pembungaan kalau untuk dendrobium dia cocok di dataran rendah dengan suhu yang hangat sampai panas tapi tidak terlalu panas sih nah ini contohnya disini ini suhu sekarang jam setengah 6 27,2 untuk maksimalnya 30 derajat untuk minimanya 24,3 derajat untuk maksimalnya biasanya sampai 32-33 di sini ya di tambun ini cocok untuk dendrobium dan pertumbuhannya sangat cepat dan untuk pencahayaan dia memerlukan pencahayaan yang cukup banyak sekitar 75-85% sehaya matahari bolesan pelurian juga bisa tapi sebaiknya jika anda membeli dari nursery jangan langsung harus bertahap soalnya nursery itu dimanja lor asli kalau misalnya di nursery itu dimanja soalnya dia ngejar ke target pembungaan target penjualan jadi dia di usia 1 tahun aja udah bisa dibungakan cuman memang bunganya belum maksimal kalau yang di nursery kok bagus-bagus 1 tahun ya emang begitu dimanja di sononya sedangkan jika kita menanam di rumah itu memang tersebut serba terbatas kadang kurang percayaan kurang pupuk dan lain-lain jadi angreknya dia mulai stabil di usia 2 tahun atau 3 tahun pasnya kalau untuk dendrobium kalau yang ini udah bisa berhubungan normal karena ini bukan dari shadling ini dari split split batang saya split dari sini awalnya saya ambil 2 ambil 2 bulup 2 bulup kondisi sedang berbunga saya split ini numbuh ini langsung berbunga dan ini kedua yang batang keduanya jauh lebih besar karena akarnya udah mulai lumayan lumayan besar akarnya gak terlalu banyak cuma segini tapi pertumbuhannya maksimal karena di agro klimatnya pastinya penempatannya cukup tepat untuk penempatan sahaya matahari sirkulasi udara juga kelembabannya kalau yang ini kan di papan pakis dia gak terlalu lembab cuman memang resikonya harus sering ngiram kalau di musim penghujan gini ini jagonya lor di papan pakis tau deh cepel itu paling gampang paling cepat pertumbuhannya dibanding dengan di pot kalau di musim penghujan dengan kondisi penempatan full rain kalau yang pot kalau yang ditanam di pot nah musim-musim begini emang rawan busuk itu kendalanya begitu kalau di pot kalau yang penanam di pot seperti ini dia jagonya ketika musim kemarau ini cakep-cakepnya nih pertumbuhannya sangat cepat dibanding yang di papan pakis atau ditempel karena dia kelembabannya tepat-pas kelembabannya kalau untuk di pot kalau yang di begini yang ditempel atau ditempel di pohon mati atau di seperti ini ini lebih cepat pertumbuhannya kalau di besi penghujan karena kelembabannya pas sirkulasi udarnya kena juga suhunya kena kalau tentunya ya kalau suhu itu susah juga kalau di dataran rendah kan kita agak susah untuk memanipulasi suhu kecuali dalam greenhouse itu kayak apa ya proklimat kalau agroklimat untuk semuanya kalau kita gak dapat agroklimatnya gak dapat kita usahakan dapatnya proklimat kita atur suhunya sedemikian rupa supaya anggrek kita bisa tetap hidup subur dan normal jadi buat teman-teman yang mau menanam anggrek tapi dengan cepat ingin cepat besar dan cepat berbunga dengan normal bisa dilakukan dengan cara split batang dari indukan atau pecah rumpun ini lebih cepat pertumbuhannya pembungaannya juga lebih cepat dibanding shadling kalau dari shadling itu lebih lambat jauh lebih lambat pertumbuhannya sama pembungaannya juga jauh lebih lambat yang kedua dan selain ini bisa juga dari keki dari keki juga lumayan cepat tapi di bawah ini di bawah split batang kalau keki seperti ini contohnya ini keki kalau ininya udah besar sebaiknya jangan dipaksa berbunga tunggu nanti tunas baru tunas barunya besar tunas dari pembungaan nanti dari situ dari tunas baru kita bungakan biar pertumbuhannya normal kalau misalkan dipaksa dari batang keki pertama berbunga itu kasihan nanti pertumbuhannya kurang bagus kurang besar nantinya dan ketiga kan dari shadling kalau dari shadling nah itu kelebihan shadling itu bisa menanam dalam jumlah yang cukup besar dibanding dengan keki atau split batang atau pecah rumpun kalau pecah rumpun dan keki itu terbatas juga tanamannya tidak seragam karena pertumbuhannya tidak sama ya tidak serempak kalau dari shadling itu bisa lebih seragam kalau untuk skala besar untuk perkebunan itu lebih bagus lebih efektif menanam anggrek dari shadling karena kebutuhannya bisa banyak anggrek dari botolan di semai dulu shadling dan itu udah shadling di pindah pot itu lebih cepat lebih cepat banyak dan lebih efektif kalau untuk skala perkebunan kalau untuk skala rumahan yang saya coba ini lebih cepatnya dari pecah rumpun dan dari keki kalau seperti ini jangan dibungakan nah nanti kalau misalkan pertumbuhannya bagus dia semakin lama akar semakin banyak batang semakin besar dan pembungaan pun semakin semakin maksimal semakin optimal sudah saya coba disini ini tiga 4 tambah yang kecil nah ini lho satu pertama ini yang kedua ketiga ini bunga pertama disini ini dapatnya segini saya dari nul seri dapat sebesar ini cuma satu jengkal segini kurang lebih saya numbuh tunas ini nah ini tidak saya paksa berbunga dan anakannya jauh lebih besar pembungaannya pun maksimal ini airy white kalau gak salah misalnya saya lupa ini dia pakai kode kalau di nul seri ini airy white karena saya tahan pembungaannya pada batang sebelum yang ini pertumbuhan bunganya bisa lumayan besar dan maksimal ini biarpun cuma sedikit ini ada berapa nih 1 2 3 4 5 6 apa saya 6 untung cuma yang satu patah karena banyak di pegang-pegang ambas saya patah kalau yang ke atasnya kering ya kekal ini kekal yang ke atasnya ini yang bagusnya 6 yang satu patah ukurannya lumayan dur ini penggaris kita ukur lebar bunganya 9,5 cm 9,5 cm ini ukuran yang cukup besar lumayan bisa anda bandingkan jika anda punya airy white di rumah berapa cm untuk punya ini punya saya lebarnya 9,5 cm hampir 10 cm kalau di bentangan ini sampai 10 cm lebar bunganya kalau yang atas 9 cm masih kecil yang bawah sudah 9,5 cm sudah lumayan cukup besar dan bunganya juga cukup tebal kalau dibiarkan dulu kesuburannya disuburkan dulu nantinya bisa seperti ini malahan bisa lebih bunganya bisa lebih besar tapi tidak terlalu besar besar amat ya karena ada batas maksimalnya juga untuk pembungaan tiap ID beda-beda besarnya dan untuk dendrobium yang luar daerah ini saya dapat Nobil Nobil kan bukan dari Indonesia ini bisa juga kita bungakan di dataran rendah cuma memang dipaksa terus terang kalau yang ini saya paksa karena kalau tidak dipaksa cukup susah karena agro klimatnya tidak kena kalau ini susahnya dia di suhunya tidak dapat kalau di sini suhunya suhu stabil kalau di sini sedangkan Nobil dia membutuhkan fluktuasi suhu yang cukup signifikan dia bagusnya di 10 derajat perbedaan suhu antara siang dan malam ini baru bisa berbunga itu pun kalau sudah tutup daun dan dirangsang dengan pupuk tentunya kalau untuk pupuk yang seperti ini kondisi besar pasti pupuk berimbang saja ke papa kalau saya kadang pakai gandasil kalau untuk pembungaan pakainya gandasil B kalau untuk pertumbuhan seperti ini kita rangsang dengan gandasil D untuk pertumbuhan interpahnya satu minggu sekali dan setiap minggu kita pupuk minggu kedua minggu ketiga pakai pupuk kimia dan minggu keempatnya dipakai pupuk organik atau siram saja tidak apa-apa yang penting ini jangan terlalu banyak pupuk kimia di sini nih karena jika terlalu banyak pupuk kimia ini akan mengakibatkan angrek kita kurang sehat juga terlalu banyak endapan kimia dalam media tanam itu menyebabkan akar kurang berkembang nantinya akan kurang bagus juga ke pertumbuhan tanamannya oh iya ini ada daun yang kuning kalau daun kuning seperti ini tidak masalah ini kan posisinya di batang tua juga bekas perbunga nanti emang sudah begini aman dah tidak apa-apa tidak masalah kalau daun kuning seperti ini juga rontok kalau daun kuning menguning di batang muda itu bermasalah yakin misal ini kan batangnya masih muda banget belum tutup daun kalau misalkan ada yang menguning menguning nah itu baru repot kalau yang menguning begitu kali daun tua tidak apa-apa nanti juga dia rontok daunnya dan gundul tapi tidak masalah kalau untuk di daun tua kalau di daun muda begini harus ekstra hati-hati untuk penyiraman tidak perlu tiap hari atau tidak perlu seminggu sekali jadi tidak ada patokan harinya patokannya jika media sudah kering baru disiram angrek itu senangnya dia dalam kondisi lembab bukan basah bukan becek dia tumbuh subuh dalam kondisi lembab tapi tidak tumbuh subuh dalam kondisi basah atau becek jadi kalau misalkan seperti ini media tanam pakis biar lebih lembab saya pakai tambahan mos hitam dan penyiraman disesuaikan dengan kondisi media kalau di media seperti ini ini kan mos pulmos saya tambahin ini kokoci pinggirannya ini cukup seminggu sekali atau lihat kondisi media media tanam saja kering baru disiram kalau pulerain memang agak susah lumayan susah pertumbuhannya jadi kalau yang menempatan pulerain kita mengakalin di media tanam media tanamnya yang poros bisa dari arang kalau kokocip juga bisa tapi botirannya jangan terlalu kecil kalau pulerain kokocipnya usahakan botirannya cukup besar agar tidak terlalu becek nantinya seperti ini juga cukup saya coba seperti ini lumayan kalau terlalu kecil ini bisa terlalu lembab dan akar bisa busuk apalagi jika hujannya setiap hari kalau botirnya besar dia lebih cepat mengeluarkan apa namanya drenasinya bagus dah ada sirkulasi udara dia butuh udara ke akarnya akarnya butuh rongga-rongga udara dan butuh sentuhan udara secara langsung untuk pertumbuhan optimalnya kalau sirkulasi udara itu mutlak untuk semua jenis angrek tipe pipit itu harus bagus sirkulasi udaranya jangan ditaruh di lantai kalau kurang sirkulasi udara pertumbuhannya kurang bagus juga kalau bagus memungkinkan bisa digantung atau dibikin rak soalnya saya sudah coba juga yang tanpa rak atau tidak digantung itu pertumbuhannya payah asli bagusan yang digantung atau di rak jadi sirkulasi udaranya dapat dari kiri kanan atas bawah dapat semua angin terutama dia kebetulan angin angin yang sepoi-sepoi tapi jangan angin topan bahaya kalau angin topan kanan awi semua anggrek begitu saja sementara kurang lebih mudah-mudahan bermanfaat jangan lupa dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati